Hai berapa timlah hai hai jiralu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini apa namanya Pak Asinan tadi ada apa aja Pak tadi sawi sawi toge komik ini tadi juga rujak nah senter deh deh kasih kerupuk kerupuk ya kasih kerupuk asinan asinan Oh iya makasih nah ini bumbunya bumbunya apa kacang bumbu kacang yo sampai rata ini bu pedasnya pedas rujak Oh dikasih bumbu rujak Oh kalau saya mah pakai bumbu rujak biar nikmat Oh gitu ya Oh yang lain mah enggak tahu hahaha pertama kali makan ini asin Oh iya ini gula gula kincak namanya gula kincak tuh gula kincak itu dari apa Pak dia gula tapi direbus sampai kental Oh ini namanya asinan ini asinnya jadi tinggal ini rujaknya ini rujaknya iyalah gitu ya 2 berapa pak 2 jadi 24 12 ribuan oke iya 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 normal kan enggak enggak kemahalan kok ya hehehe hehehe oke ini bapaknya ini ini dong eh rujaknya rujaknya maaf ya Pak oke makasih iya iya kembali duit tampanit 6 ribu oh iya semangka ada deh terima kasih iya iya terima kasih Pak iya sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh muchas bisa gak apa-apa ini ya, awalnya ada jadi salam menduk gue kan salamu ini aku ini tau kok ada salamu ini aku mau ngawakmu ini kurang waktu Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum ini di reject Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rantawars semangat cuy Salam Rantawars Halo teman-teman kembali lagi di channelnya Aris Tanhati oke yang pastinya kita akan bercerita tentang kehidupan anak kos yang pastinya ya ketemu lagi sama gue bro 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 satu video oke hari ini kita mau nge-review dan ini pertama kali saya makan asinan sama yang lo makan yang lo makan pasti lo makan cuy terima kasih tadi kita udah beli di depan kita udah habis sholat dia habis main anak sholat anak asoleh anak asoleh oke yang pertama kita langsung ke ini aja ya apa namanya asinan kalau rujak kita udah biasa rujak belakang ngaci kita mulai ke asinan nah aku udah ambil tiga karena gak pernah makan belum pernah makan bingung mau pakai garpu sendok apa sumpit nah ini apa sumpit aja ya oke tadi udah dijelaskan cuma sama si abangnya kalau asinan itu ada ini ada sawi sawi kayaknya udah di fermentasi juga ini sawinya kangkong sawi ini sawi asin deh kayaknya sawi terus ada mie mie yang berwarna kuning tapi ini apa kuning terus ada tauje tauje apanya oh ini kol 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 kurubis dan juga ada kerupuk kerupuknya udah gak berbentuk leto ya ini tempatnya gede banget loh ini untuk harganya sendiri ini 12 ribu 12 juta 12 juta ini makanan mahal ini sekali kali lah ya makanan mahal terus bumbunya bumbunya tadi ada bumbu kacang terus nah ini yang spesial sama si bapaknya tadi dikasih bumbunya rujak tauje apa gitu namanya tadi ada di videonya bukan bukan jadi yang pertama dikasih bumbu kacang setelah itu dikasih bumbu rujak habis itu tauje calici calici apa-apa gitu itu yang bikin mahal tuh 12 juta ada tau cinya tuh itu dia dari gula yang direbus sampai mencair katanya gitu gula apa itu bang? gula batu kita makan ya cuy kita mau ini pertama kali pertama kali bener-bener pertama kali saya nyoba namanya asinam kaget loh harganya mahal banget loh ini mahal banget asinam pembohongan publik dosa 12 juta kita makan dulu yang pertama dari sawi dulu ya oke sawi ini sawinya sawinya kayaknya dia direbus atau difermentasi kayaknya ditaruh di topes-topes ini saya gak agar yang ini nih vegetarian ya jadi saya makan ini aja enak kita coba ya kita esok 12 juta kayak gini nih kropo mambo jadi rasanya memang asinan asin manis kacang ada kacang-kacangnya juga asin gurih deh kayaknya ya asin gurih enak gitu ya nih enak ternyata asinan asinan hmm seger empat tapi sayangnya kurang pedas ya saya suka saya suka saya suka masa 12 juta gak enak ya kalau beli motor aja bisa ya nah ya bagi teman-teman ya yang mau pesen nih bisa nih komen aja di bawah komen aja di bawah nanti 12 juta harganya tapi ya dan ini kata abangnya gak semua asinan dikasih apa tadi sambal rujab jadi ini rasanya lebih nikmat ya enak enak men paham cwe dia yang doyan ya dia yang pernah merasai belum tambah aja belum di sini enak ya segera jadi oya toge nya itu toge mentah terus kol nya juga kol mentah cuman sawi sama mie nya yang dimasak ini kayaknya wooo nembut timun gue nih tapi gak ada di dalamnya cuman gak ada enak banget enak banget enak banget enak 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 mengenai enak kacang taburan kacang enak gusak lah enak 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 dan dihabisin bang, mbak cari tuh jadi dihabisin kenyang, saling malam gak bisa makan gak suka sayur, tapi enak sih tapi ada kurangan, jadi kurpuknya gak renyah kalau jemur kurang panas, terus digorengnya yang sebagian gak mateng jadi masih keras kalau melentem kan gini tuh lembek gini, tapi dia masih ada yang kalau ada yang keras, berarti gak rata enak, enak nih gue beli juga nih rujak 10 juta nih sebelum mandi tadi, beli nih dua-dua ini sama aja pada umumnya rujak kayak bibunya ada timun rasanya kayak timun sumpah enak nih ada gandul pepaya 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 gandul sama kayak pepaya bengkoan tapi dia kurang pedes kurang enak kurang pedes enak maksimal jadi ada pedes asin manis apa ya campur aduk ya enak, seger-seger jadi buat kalian yang lagi gak enak badan atau gimana makan kayak gini nih kita ambil semua nih makan saya gak doyan tadi aku mau kasih ini kupuk jable jadi kalau makan kita kalau orang Jawa Timur makan gak pedas tuh gak enak ya apalagi ini musim-musim musim sakit ya nih saran saya makan buah-buahan kayak gini nih jadi seger badan jadi enak bisa goyang cukup 10 juta nih badan anda sehat 10 juta meho tapi kalau makan-makan gini tuh sekarang saya kangen sama makanan Jawa Timur tahu teg, tahu campur bujak jingur bujak congkor rasanya nanonan ini buat temen-temen yang di Jakarta eh manisan itu eh asinan asinan manisan itu kalau gak salah dari Bogor pernah ke Bogor Alhamdulillah belum jadi umur gue segini ya berapa tahun nih udah keliling-keliling Indonesia lah makanan-makanan apa aja insya Allah udah ada baik tapi banyak yang belum request aja ya makanan khas dari mana khas dari mana insya Allah gue datangin insya Allah khas makasar gue datangin makasar grat pagi duit request aja ya entah entah tahun kapan gitu ya cinta banget makanan apa yang belum kalian coba request aja bang coba bang makan ini makan ini coba request bang coba bang makan batu bang biar tak sebelum kalian ngerasain jadi saya udah ngerasain duluan gitu ya seenggaknya gitu kan bang ini bang dari asli dari sana gue datang ini oke langsung sono jadi kalian biar tau rasanya kayak gimana sono mana indus tak 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 Jakarta Jogja pokoknya daerah daerah Indonesia aja kalau luar negeri menurut saya bumbunya lebih pedesan sih kerujak dibanding apa asesanan temen-temen Hai teman-teman tadi aku review asinan untuk harganya sendiri asinan Rp12.000 juta siapa namanya Rujak juga Rp10.000.000 jadi asinan itu sebagian dia mentah ya kayak toge sama sikol mentah terus sawinya halnya dari rebus ya direbus di fermentasi ditaruh air deh kayaknya banget abangnya terus mie mie kuning dari bahan utama itu ada toge kol mie kuning sawi sama keruput disiram sama saus kacang dikasih lagi bumbu rujak sama tadi saus apa tai chi tai chi tai chi apa-apa itu yang khidmatnya tuh dan ternyata asinan enak bayangan saya dulu asinan tuh asin semuanya ternyata enggak kalau Rp10.000 di review ya semua juga tahu Rp10.000 nih sik jadi bumbu buahnya lengkap tapi biasanya ada melonnya juga kalau ini enggak teman-teman maksudnya nonton jangan lupa di subscribe like comment-comment aja yang banyak di subscribe juga comment yang banyak apa apa yang pengen kalian tahu tentang makanan Indonesia itu ya comment bang coba ini bang coba ini ntar insyaallah coba ini oke datang ke tempat lu bisa bohong bisa lu Insyaallah ramai orang kan dapat rezeki dari mana-mana ya Allah sebetulnya sabweber kita banyak ya kami ayah makin banyak makin datang cepet ke rumah ente-ente tuh ya nggak ngomong-ngomong oke lanjut ya teman-teman udah nonton Terima kasih jangan lupa di subscribe di like di komentar video saya Terima kasih yang udah subscribe udah like udah komentar satu subscribe satu subscribe satu komentar satu amal buat dan makanya lebih mana-mana gitu ya seribu semangat buat saya untuk bikin video atau vlog-vlog yang lain tunggu video kita yang lain saya pengen sebenarnya jalan-jalan ke Jakarta cuman waktunya belum ada suatu saat insyaallah kita bakal jalan-jalan ngelilingin Jakarta dan sekitarnya amin amin Oke buat teman-teman rantauers yang di Indonesia wapun di luar negeri tetap semangat menjadi kebanggaan keluarga menjadi kebanggaan negara salam rantauers Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah